Intro Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Dinkob UMTK menggelar pelatihan kerja untuk masyarakat Pelatihan ini sebagai upaya pemerintah dalam menyiapkan masyarakat kota Kediri untuk memperbaiki perekonomian di masa pandemi Terdapat 6 bidang pelatihan yang digelar Dinkob UMTK Pelatihan tersebut diantaranya Tata Buga dan Tata Rias Ada pun pelatihan lain yaitu bordir, jahit, barista dan bidang sepeda Untuk masing-masing bidang pelatihan diikuti 60 peserta Keenam pelatihan tersebut dilaksanakan selama 20 hari yang dibuka mulai 26 Oktober 2020 Pelatihan Tata Busan atau Garmen yang berlangsung di LPK Sarita dibuka dan diresmikan oleh Dr. Andes Basuki MSI Selaku Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Namun acara terlebih dulu dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama Nampak para peserta pelatihan juga mengenakan masker Sesuai anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali para ibu-ibu yang mana pada pagi hari ini sudah bisa rauh menghadiri acara pembukaan pada kali ini Kenapa pemerintah melaksanakan pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja Terutama pencaker, pencari kerja untuk dilatih keterampilan Padahal hari ini kita melaksanakan ada 6 pelatihan Yaitu pelatihan pencahid, bordir, tata buka, kecantikan, barista Yang baru nanti teknik perbengkelan sepeda onel Karena hari ini lagi demam-demamnya sepeda onel Entah ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, semuanya demam Untuk itu tahun ini saya buka pelatihan Setelah teknik bongkar pasang sepeda onel Untuk itu ibu-ibu karena ibu-ibu sudah memilih pencahid, monggo Nanti dari sisi administrasi setelah Bajan nanti sudah melaksanakan pelatihan Bajan seautomatis mendapatkan sertifikat keahlian menjahit Nah setelah Bajan mendapatkan keahlian menjahit dan menjahit Bajan mestinya juga harus menggerakkan ekonomi Peningkatan ekonomi nasional yang sekarang ini didilatihkan untuk tumbuh atau berkembang ekonominya Karena hari ini ekonomi dunia lagi merosot Untuk itu maka Bajan dilatih Nanti seolah juga akan dimudahi sama pemerintah Nah nanti kalau dari pusat dapat bantuan apapun yang sifatnya Entah alat, entah uang, entah walaupun yang saya utamakan nanti yang sudah memudahi sisi administrasi Ini saya lihat sebelum pemenang mengerjakan pelatihan sudah saya cek Alatnya sudah ada, mampu ada Cuma kemarin saya belum ketemu tutorial Ini betulnya dua, dua ya, tiga kesempatan jelan Dicari titik temunya bagaimana menjahit biar baik bisa dirasakan enak Orang enak, nyaman, murah Murah hari ini jangan lupa murah itu juga ada diperhatikan Dapat utung, nanti akan panggilan banyak Untuk itu Bajan nanti Ya karena ini musimnya fisik disantik Nanti waktu pelaksanaan Bajan juga harus menjaga protokol kesehatan Pakai vestir, pakai masker Dan jarak-jarak itu harus dijaga Biar nanti yang namanya Corona ini biar cepat tidak ada Nanti kalau kita selalu Tata orang, banyak-banyak umpun, nanti Corona masuk lagi Untuk itu Monggo Hari ini Pembukaan Antara pelatihan menjahit Maupun Istilah kerennya ini Garmen Garmen Tata Bucana Garmen Tata Bucana Secara resmi Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Saya kira cukup sekian Karena saya juga harus buka lagi di Tamanan Biar ngatur waktu tidak seperti kemarin sampai siang Ya saya cukupi Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usai membuka secara resmi pelatihan Tata Bucana atau Garmen Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinkop UMTK Kota Kediari melakukan penyematan tanda peserta secara simbolis sekaligus melakukan dialog dengan peserta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian menonton! Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kota Kediri juga berkenan untuk melihat secara langsung lokasi pelatihan, termasuk fasilitas yang disediakan guna menunjang keterampilan peserta di bidang tata busana. Ditemui usai membuka pelatihan, Dr. Andes Basuki MSI, Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan, Dinas Kooperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri berharap, melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha sesuai bidang masing-masing. Hari ini pembukaan pelatihan tata buka menjahit ya. Untuk itu para peserta menjahit tadi sudah 60 orang sudah kita buka tadi dan ini saya verifikasi untuk alat-alatnya yang alat-alat untuk pelatihan. Pelatihan diikuti 60 orang, yaitu dalam rangka 20 hari, 20 hari kerja. Itu nanti setelah pelatihan 20 hari yang kerja, peserta nanti akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat nanti kalau sudah sertifikat sudah dipegang sama peserta pelatihan, nanti sertifikat ini bisa untuk mengajukan bantuan apapun dengan cara sudah punya sertifikat karena secara teori sudah mempunyai keahlian penjahit. Dan untuk berat mendapatkan bantuan dalam rangka untuk peningkatan keterampiannya dia untuk ke dunia bisnis, dunia pelayanan penjahit. Tahun ini LPK yang melolos verifikasi dari ULP, dari ULP barijasnya, itu ada 6. Salah satunya LPK Sarita, yaitu Tata Bidana Menjahit, ada LPK Bordir, ada LPK Tata Guga, LPK Kecantikan, ada Barista, dan ada Bengkel Sepeda Angin. Sepeda Onda, itulah yang nanti baru, dunia baru, dunia sekarang lagi demam-demamnya sepeda, itulah yang mungkin nanti akan saya umumkan lewat media, itu yang akan terbuka nanti dua barista sama sepeda Onda itu. Mungkin setelah ini nanti ketemu banyak lagi untuk membahas itu, berita rekrutmen peserta pelatihan barista sama sepeda Onda. Dari 5 LPK itu jumlah peserta dibadah? 5, 6 LPK itu ada 350 peserta, 350 peserta semuanya kota, warga kota kediri. Dan hari ini sudah 4 LPK, 3 LPK, setelah ini nanti saya buka di LPK Devi, LPK Bordir. Nah, nanti mungkin awal bulan besok, nanti akan dibuka LPK Barista sama teknik sepeda Onda. Harapan kita sesuai dengan anjuran permintaan, hari ini ekonomi lagi tidak enak. Untuk itu dengan kegiatan ini, peningkatan ekonomi nasional dengan kegiatan ini bisa meningkatkan, menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berbisnis maupun untuk menunjang berwirausaha sesuai dengan bidang masing-masing. Keahliannya masing-masing, karena pandemi sepeda juga membutuhkan bengkak sepeda, hari ini kita latih. Makanan hari ini juga demam orang cari makan, kita ada latihan. Tata buka, barista juga seperti itu. Hari ini orang-orang banyak mangrok yang kopi-kopi, kita latih untuk baristanya. Sementara itu, pimpinan LPK Sarita dalam wawancaranya dengan tim meliputan KSTV, turut menyambut baik kegiatan yang dikelar Dinas Kooperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kedilari bagi warga kota. Dengan Ibu siapa ini? Perkenalkan nama saya Ibu Risyana dari LPK Sarita Kedili, yang ada di alamat di Dunusun Monosari Mujel. Dengan adanya acara di tempat LPK Sarita, gimana tanggapan itu? Senang sekali, karena tidak semangat, apakah bisa mengajarkan program ini? Melalui tahapan-tahapan ada seleksinya mas, dari aktrasi, dari strukturnya, juga dari peralatannya ke tempat ini semua, dari Cicak Semua. Standarnya ada standarnya semua itu. Untuk harapan untuk Dinas Kooperasi ke depannya? Ada lagi nanti untuk lanjutan materi kedua. Mereka, ini berbambang, bisa berbambang lagi, ada dengan materi kedua. Materi lanjutan lagi ada nanti. Untuk setah ini ada, mungkin ada itu lebih baik lagi. Besertanya ada berapa? Mampu dari sekota Kedili. Melingkup daerah mana aja? Pesantren, kota, dan menjoroto semua ada. Oh, di Jendaro, ujung sini ada Jemah. Oh, sama warga sekitar ini? Iya. Tapi banyak dari pesantren mana, dari pesantren mana banyak itu. Ada berdimah puluhnya dari pesantren semua itu. Oh, sama warga. Oh, sama warga. So, sama warga sekitar ini? Tidak, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Kegiatan pembinaan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di BHJHT tahun 2020 oleh Dinkob UMTK Kota Kediri juga berlangsung di LPK Devi dengan mengadakan pelatihan bordir. Sebanyak 60 peserta yang kesemuanya merupakan warga Kota Kediri terlihat mengikuti pelatihan ini. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seluruh peserta pelatihan juga mengenakan masker dan facial guna mencugah penyebaran COVID-19. Kegiatan diawali dengan sambutan pimpinan LPK Devi yang diteruskan dengan sambutan. Sekaligus pembukaan pelatihan bordir oleh Dr. Andes Basuki MSI selaku Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan, Dinas Kooperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Kediri. Beliau berharap pelatihan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang akan menghadapi dunia usaha atau para pencari kerja. Dengan adanya pelatihan ini pula, diharapkan masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja baru di masa pandemi. Diharapkan masyarakat. Diharapkan masyarakat dan hak場 alumni. Terima kasih. 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 Usain jahit yang biasa, dia bisa membordir, atau usain jahit biasa, kalau dia punya uang yang lebih, dia bisa pakai HP. Jadi kita memberikan bordir dengan 3 sistem. Sementara itu, peserta pelatihan bordir dalam wawancaranya dengan tim meliputan KSTV mengaku menyambut antusias program pemerintah kota Kediri ini. Namanya berapa, Bu? Nama saya Lina, dari Kelurahan Ngampel. Di sini mengikuti acara pelatihan apa? Di sini pelatihan bordir. Gimana tanggapannya untuk selaku peserta? Itu seperti apa? Antusiasa? Ya. Cikup pandu, bagus ya, Bu. Soalnya di sini dibimbing, terus kasih pengarahan buat lebih mengetahui tentang bordir. Nah, kedepannya kita bisa mengembangkan. Tadi disambutan juga nanti kalau kita mau bertopat, difasilitasi juga untuk ditembangkan. Selama ini, Ibu selaku apa? Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bordir Delphi ini lebih berkembang lagi tahun ke tahun supaya anggotanya juga bertambah. Bertambah banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!